Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya akan berbagi sedikit Tentang caranya kita Benerin Akun AdSense ya Ini terutama untuk Akun AdSense yang error Pas kita mengajukan Monetisasi di langkah 2 Cuman untuk Error AdSense ini kan banyak macamnya ya Ada yang Hanya ada tulisan Perbaiki di AdSense Dan ada juga Yang masih ada tulisan Perbaiki di AdSense Dan ubah pengaitan Cuman disini saya akan berbagi Caranya kita memperbaiki Akun AdSense Cuman ada tulisan Perbaiki di AdSense Tanpa ada tulisan Ubah pengaitan Untuk langkah-langkahnya Disini kita bisa pahami ya Karena di metode ini Sangat benar-benar sulit Dan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya Kalau untuk error AdSense Tetapi untuk ubah pengaitan Tidak ada Disini mumpung saya sempat upload video ya Karena Saya sudah lama gak upload video Bukannya saya off Jadi keempat akun saya Yang pribadi Yang akun utama itu Untuk service-service Akun AdSense Punyanya temen ya Maka dari itu Saya banyak off di Youtube Karena akunnya masih saya pakai Dan disini untuk langkah-langkahnya Kita ikuti caranya kita Perbaiki di AdSense yang error Tanpa ada tulisan ubah pengaitan Jadi disini sering terjadi Di channel temen kita ya Atau mungkin ada Untuk kalian yang Pas mengajukan monetisasi Pas di langkah 2 Ternyata malah error ya Dan kita asal hapus Untuk di payment Nah Gak tahunya malah bablas Tulisan ubah pengaitan Sudah gak ada Adanya tinggal Perbaiki di Agen Jadi disini sebenarnya Yang salah itu bukan Youtube sama Agen Yang salah itu kita Karena kita mungkin Terlalu ambisi Keburu-buru kita hapus Hidupkan hapus Hidupkan hapus Hidupkan Nah Sampai hilang Setelah itu kan kita bingung Nah ini gimana Kalau ini di klik perbaiki di Agen Ya cuma dibawa di tampilan Agen Jadi disini ini Yang perlu kita pahami ya Untuk kalian Yang mempunyai akun Google Itu kalian Jangan anggap remeh Misalnya kalian Di satu HP Menyimpan akun Google Ada lima Disitu kalian Harus ingat Akun Google Pertama kalian yang mana Nomor 2 yang mana Nomor 3 yang mana Dan selanjutnya ya Yang harus perlu kita Pahami dulu ya Disini misal Kita sudah mempunyai Akun Google ya Dan Akun Google dan email ini Yang ada Channel Youtube nya ini ya Ini ada di Akun Google nomor 2 Pas kita mengajukan Monetisasi Gak taunya disini kok Kita sudah mempunyai Akun Agen Biasanya akan ada Pesan email masuk Seperti ini ya Ini kalian harus cari Anda sudah memiliki Akun Agen Nah disini ini Terus memakai akun anda Yang sudah ada Yaitu yang menggunakan Nah disini pasti ada Email Pemberitahuan Bahwa kita itu Sebenarnya sudah Mempunyai akun Agen Disini kalian harus Benar-benar bisa Menghidupkan Akun email ini ya Harus bisa kalian Dapatkan kembali Akun yang ini Maka dari itu Kalau kalian bikin Akun Google Untuk namanya Di depan itu Jangan sama Kalian bikin Beda-beda Jadi tiap kali Ada masalah Kayak gini Kita bisa ngecek ya Email yang mana Yang disuruh Pihak Google ini Untuk kita hidupkan lagi Nah Kalau misalnya Email kalian Sudah ketemu Pesan kayak gini Kalian bisa hidupkan Email ini ya Jadi untuk Error Agen Yang sudah Tidak ada Ubah pengaitannya itu Karena kita Sudah sering Gagal Hidupkan Gagal hidupkan Apalagi kita Salah menghapus Payment Misal channel Terhubung dengan Agen Ide Pup Ini ide Pup Agen kalian ya Ide Agen Pup Biasanya akan Masuk di Paling Pertama Pas kita Error Akan masuk Lewat pesan Email dan Status Adsen itu Close Jadi Sehingga Error ya Dan disini Kita bisa Aktifkan Kembali Akun Adsen Yang sudah Ada di Akun Google Yang diberitahu Oleh Pihak Google Tadi ya Yang masuk di Email Nah kita Kita bisa Mengaktifkan Lewat Link ini Dan disini Misalnya Menurut kalian Akun Adsen Yang ada Di Akun Google Pesan email Kayak gini Sudah Aktif Nah Disini Kalian Bisa Hapus Akun Adsen Yang ada Di HP HP Kalian Jika kalian Menyimpan Akun Google Banyak ya Kalian Hapus Kalian Sisakan Akun Adsen Yang ada Di Email Ini Dan ingat KTP Kalian Pertama Kali Daftar Itu Pakai KTP Siapa Itu Yang Sudah Kebaca Oleh Google Jadi Disini Kita Gak Bisa Main Main Kita Sudah Daftar Pakai KTP Pertama Gak Tanya Error Pakai KTP Lain Kalau Sudah Tulisan Perbaiki Di Ajan Itu Akan Susah Dan Caranya Kita Menyembuhkan Ini Misalnya Ini Sudah Kita Dapatkan Semua Kalian Bisa Sesi Chat Sama Pihak Youtube Disini Kalian Sebutkan Keluhan Kalian Kalian Cantumkan Ide Pub Ajan Kalian Jadi Entar Pihak Tim Youtube Di Sesi Chat Ini Akan Mengasih Link Kepada Kita Dan Dia Pasti Akan Membantu Untuk Keluhan 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 Kita Kalau Disini Untuk Masalah Ajan Karena Hanya Di Sesi Youtube Ini Sama Link Bantuan Sama Di Twitter Itu Jalannya Kita Untuk Menghidupkan Ajan Kita Kembali Tapi Ingat Jangan Asal Hapus Biasanya Disini Akan Ada Respon Itu Sampai Satu Hari Satu Kali 24 Jam Kadang Bisa Dua Kali 24 Jam Ini Untuk Respon Saja Ya Dan Jika Kalian Sudah Mendapatkan Email Yang Kayak Gini Ya Dukungan Youtube Ini Nah Tamblenya Seperti Ini Itu Entar Kalau Kalian Buka Di Youtube Studio Di Bagian Monetisasi Yang 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 Pertama Akun Kalian Error Ada Tulisan Berbagi Di Ajen Ini Ntar Akan Berubah Seperti Awal Jadi Disini Kita Bisa Daftar Ulang Atau Klik Mulai Cuma Disini Kalau Kita Klik Mulai Ini Ingat Lagi Kalian Baca Benar Benar Pesan Email Yang Masuk Nah Kayak Gini Saya Telah Mendapatkan Konfirmasi Dari Tim Berwenang Jadi Disini Untuk Ide Pertama Kan Yang Atas Disini Diarahkan Untuk Memindah Di Ide Pup Yang Baru Jadi Untuk Ide Pup Yang Bawah Ini Kita Cari Di Akun Ajen Kita Yang Tertau Di Google Kita Cek Dan Jika Ide Pup Kalian Sudah Jelas Itu Tempatnya Ada Di Akun Google Yang Mana Disini Kalian Bisa Klik Mulai Seperti Awal Kita Daftar Nah Kan Akan Dibawa Di Tempat Seperti Ini Kita Disuruh Milih Apakah Kita Sudah Punya Akun Ajen 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 Belum Disini Kita Pilih Saya Tidak Tau Kalau Kalian Bingung Ya Dan Disini Kalian Bisa Pilih Akun Google Yang Ide Pup Ajen Tersebut Ada Di Akun Google Yang Mana Kalian Bilih Disini Nah Ntar Akan Dibawa Tidak Seperti Ini Lalu Disini Kita Klik Saja Setuju Pengaitan Nah Ntar Secara Otomatis Di Tampilan Ajen Sudah Terisi Otomatis Untuk Alamat Ya Kita Klik Saja Kirim Dan Secara Otomatis Ntar Kita Akan Dialihkan Ke Host Cuman Disini Kan Kita Tinggal Menunggu Proses Jadi Intinya Disini Untuk Caranya Kita Mengaktifkan Kembali Aksen Yang Error Ubah Pengaitan Sudah Nggak Ada Caranya Seperti Ini Pertama Kita Ingat Kita Sudah Punya Akun Google Berapa Dan Pas Kita Mengajukan Monetisasi Misal Di Nomor Dua Kita Ada Channel Youtube Pas Kita Ajukan Monetisasi Kok Error Berarti Itu Masanya Ada Di Akun Pertama Kalian Cari Email Yang Masuk Di Akun Kalian Ntar Disitu Ada Arahan Disitu Kalian Hidupkan Lagi Untuk Yang Lain Kita Hapus Setelah Itu Kita Bisa Sesi Chat Sama Youtube Disitu Akan Ada Jawaban Kalau Ide Puk Ajan Kita Sudah Ketemu Cuman Disini Waktunya Sangat Panjang Bisa Memakan Waktu Minimal Setengah Bulan Bisa Sampai 28 Hari 30 Hari Bisa Lebih Intinya Disini Kalian Harus Benar Benar Pahami Untuk Perbaiki Error Ajan Ini Semoga Semoga Penjelasan Saya Saat Ini Bisa Dimengerti Untuk Kita Semua Intinya Untuk Kalian Kalau Main Youtube Benar Benar Pahami Langkah Demi Langkah Step B Step Biar Tidak Gagal Paham Untuk Kedepan Atau Tidak Kena Masalah Kedepannya Kita Semangat Jangan Tubang Wassalamualaikum Wabarakatuh